Terawang peruntungan Arya Saloka yang melejit jadi pujaan kaum hawa, Bayu peringatkan sang aktor untuk hati-hati. Penikmat dunia hiburan tanah air tentu sudah tak asing dengan paranormal kondang Bayu. Kerap warah wiri menghiasi layar kaca televisi untuk menerawang peruntungan artis, Bayu mendadak penyentil bintang sinetron dikatakan cinta Arya Saloka. Tidak ada angin, tidak hujan, Bayu tiba-tiba melayangkan peringatan keras pada pemeran Aldebaran itu. Seperti kita ketahui, sinetron dikatakan cinta beberapa bulan belakangan seolah membius para pemirsa. Siapa yang menyangka kolaborasi Arya Saloka dan Amanda Manopo sukses membuat sinetron tersebut beraup rating tinggi dalam waktu singkat. Kesuksesan dikatakan cinta ini turut melambungkan pamor kedua pesinetron tersebut, khususnya Arya Saloka. Terlebih lagi, para setampan dan karisma dari suami putri anak tersebut mampu membuat hati para wanita bergejolak. Sayangnya, kesuksesan sang aktor harus terusik oleh bayang-bayang ramalan Bayu. Dalam tayangan Youtube Mbak Yu pada selasa 2 Maret lalu, awalnya Mbak Yu mengutas mendapatnya soal gosip Arya Saloka yang bakal chinlock dengan lawan mainnya Amanda Manopo. Menerawang hal itu tak akan terjadi, Mbak Yu menyebut pernikahan Arya Saloka bakal tetap langgeng di masa depan. Pasti ada permasalahan yang timbul setelah Arya Saloka naik, tapi tidak akan berpengaruh kepada rumah tangganya. Karena Arya termasuk punya sikap dan tertutup terhadap kehidupan rumah tangganya. Dia termasuk orang yang humoris walau agak kaku, dan dia tidak mau ribut untuk mengurusi urusan lain, ramalan Mbak Yu. Sayangnya, sehingga berbeda justru ditangkap Mbak Yu soal kondisi kesehatan Arya Saloka setelah ia melejit jadi aktor kondeng. Tak main-main, sang paranormal meramalkan jika pria asal Den Pasar Bali itu bakal diterpah masalah kesehatan jika tak menjaga kondisi tubuhnya di tengah kesibukan syuting. Terlebih lagi, Mbak Yu menerawang Arya Saloka sering memaksakan diri untuk menyetir padahal ia tengah kelelahan. Dalam kehidupan dia, saya lihat dia tidak terlalu sehat. Ada yang membuat dia sakit atau bermasalah dalam segi kehidupannya. Di sini yang harus dijaga. Hati-hati dan semoga tidak ada permasalahan apapun itu. Saya bilang hati-hati bukan berarti persaingan di dunia sinetron ya. Arya punya bidangnya sendiri, fansnya sendiri, penggembarnya sendiri. Di sini harus hati-hati bukan masalah penggemarnya atau saingannya, tapi untuk hati-hati jaga kesehatan, jaga kondisi. Kalau lelah, jangan terlalu banyak nyetir. Kalaupun kelelahan, harus ada yang mendampingi. Ramal Mbak Yu. Alhasil, sang paranormal mewanti-wanti Arya Saloka untuk tak menforsir tubuhnya untuk syuting agar tak timbul masalah kesehatan di masa depan. Dan, jaga kesehatan, jangan terlalu diforsir karena di situ ada permasalahan dalam kesehatannya. Takutnya akan menimbulkan efek yang agak panjang. Puja Rembak Yu. Bagaimana menurut kamu? Tuliskan komentar kamu di kolom komentar ya.